Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, from this video I will try to explain about circle Ya, oke The first is definition of circle Circle is an enclosed curve Where every point on the curve Has a same distance to the Excerpt point called center Of circle, ya Jadi lingkaran itu didefinisikan Sebagai kurva tertutup yang mana Setiap titik pada kurva tersebut Memiliki jarak yang sama Terhadap suatu titik tertentu Yang disebut dengan pusat lingkaran Nah, jadi Saya tunjukkan yang namanya Kurva tertutup itu adalah ini Garis ini, pinggiran lingkaran ini Kemudian di exact point Ya, exact point Titik tertentu tersebut adalah Titik O atau pusat lingkaran Nah, jadi setiap budewi ambil Satu titik pada kurva ini Dia akan berjarak sama Terhadap titik O Ya, semuanya sama Ambil titik disini juga jaraknya seperti ini Ambil titik disini jaraknya juga sama Segini Ambil titik disini juga jaraknya sama Seperti ini, gitu ya Nah, jarak tersebut disebut dengan Radius atau jari-jari So, the distance from the center point O to the point on the curve is called the radius of the circle Dilambangkan dengan huruf R And then the second about the element of circle The element consists of a circle of radius Diameter, chord, arch, epitome, segment, and sector Ya, jadi ada delapan unsur ya Unsur tersebut ada yang berupa titik Ada yang berupa garis Ada yang berupa kurva Ada yang berupa daerah Atau luasan gitu ya The first element is point O Is called the center point ya Jadi titik O disini disebut dengan pusat lingkaran ya And then the second is line OA Is called radius ya OA adalah radius atau jari-jari Yaitu jarak antara pusat terhadap titik pada kurva tertutup ya Titik pada lingkaran ya Jadi disini yang namanya radius bukan hanya OA ya Jadi bisa OE, bisa OD, bisa OC, bisa OB Seperti itu ya And then the third is line AD Is called diameter Line AD, you know AD Jadi suatu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran Dan melalui titik pusat Itu disebut dengan diameter Jadi diameter ini tersusun dari dua jari-jari ya AO jari-jari, OD jari-jari digabungkan jadi dia meter Seperti itu ya And then the fourth line AE is the chord ya AE Jadi ini AE ini disebut dengan chord atau tali busur ya Chord itu tali busur menghubungkan dua titik pada lingkaran ya Chord is a line connecting to points on the circumference of circle ya Jadi dia menghubungkan dua titik pada keliling-lingkaran gitu ya And then the fifth curvature AC is called arch ya Jadi ini berupa kurva atau garis lengkung Sama-sama AE Kalau yang tadi AE-nya berupa garis lurus Nah ini AE-nya Oh maaf, ini EC ya Contohnya EE EC ini, contohnya EC ya EC yang berupa lengkungan Ini disebut dengan arch atau busur Jadi menghubungkan dua titik pada lingkaran Tapi bukan berupa garis lurus Melainkan berupa kurva Nah, andekan AE AE yang ini itu juga disebut dengan chord Tapi kalau AE yang ini disebut dengan chord Paham ya Jadi andekan saya menghubungkan A ke B Itu juga chord yang lurus A ke C yang lurus juga chord A ke D yang lurus juga chord Nah, AD ini special ya Chord yang special Special chord ya The longest chord on circle ya Jadi Apa namanya Tali busur terpanjang pada lingkaran Itu akan menjadi dia meter Begitu ya And then Sik ya Line OF is called Apotem OF Yang perlu diketahui The apotem is always perpendicular to chord Jadi apotema itu selalu tegak lurus terhadap chord Atau tali busur Begitu ya Ini ada tandanya tegak lurus Begitu Kemudian The shaded region A E F A A E F A A E F A A E F A Jadi ini berupa daerah yang diarsir ini Disebut dengan segment Atau tembereng ya So the segment is closed figure Bounded by chord and arch Begitu ya And then The last element is The shaded region B O C B O C Is called Sektor ya Sektor atau Curing ya So the sector is closed figure Bounded by two ready And the arch Begitu ya Jadi dia dibatasi oleh dua radius Atau dua jari-jari Dan juga satu Busur Begitu ya Oke jelas Ya oke Next for the example 2.1 Question 1 Consider the picture below The shaded area is Of course is Segment ya Atau apa tadi namanya Tembereng Dibatasi oleh Dibatasi oleh Tali busur Dan juga Busur Oke Question 2 Consider the picture beside A part of circle Called epitome Epitome you know that It's always Perpendicular To chord Ya jadi Selalu tegak lurus Dengan chord Chord RP ini ya Tali busur RP Yang tegak lurus Siapa? OS Seperti itu ya Jadi OS ini Apa? Tema Question 3 The region pounded by Two ready and odd Is of course Sector ya Atau Apa namanya Juring ya Dibatasi oleh Dua jari-jari Dan satu busur Namanya juring Atau sektor Oke The last question For the element of circle Part of circle Which is Longest chord Nah Yang saya katakan tadi Yang merupakan Tali busur terpanjang Ya The longest chord Is called Diameter Jadi Chord terpanjang Atau Tali busur terpanjang Itu disebut dengan Dia Meter Oke Ini cukup dulu ya Nanti kita lanjutkan For the circumference And area of the circle Ya Enough for today Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh